Halo teman-teman, selamat datang di channel Youtube Hachiwa Firdaus. Kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang menakjubkan tentang Ki Ageng Wonokusumo, sosok yang menjadi pelantun azan di zaman Majapahit, mirip dengan Bilal bin Rabah. Siap-siap untuk terpesona dengan kisah yang menginspirasi ini. Kisah Ki Ageng Wonokusumo jadi pelantun azan di zaman Majapahit, sama seperti Bilal bin Rabah. Inilah kisah Ki Ageng Wonokusumo azan saat zaman kerajaan Majapahit. Hal ini sama seperti dilakukan sahabat Bilal bin Rabah. Pada zaman Rasulullah SAW, Bilal bin Rabah dipercaya mengumandangkan azan. Lalu ketika masa kerajaan Majapahit ada hal serupa, Ki Ageng Wonokusumo yang selalu mengumandangkan panggilan sholat tersebut. Berbicara Gunung Kidul tidak bisa dilepaskan dari cerita-cerita pelarian Majapahit dan sejarah perkembangan Mataram Islam. Salah satunya adalah petilasan Ki Ageng Wonokusumo di Dusun Wonotoro, Desa Jatiyayu Karangmojo. Ki Ageng Wonokusumo tidak bisa lepas dari sejarah kerajaan Mataram Islam. Wonokusumo tidak bisa lepas dari Sunan Pandanaran di Bayat Klaten serta Ki Ageng Giring III. Wonokusumo merupakan anak dari Ki Ageng Giring III. Setelah besar, dia pergi ke arah timur laut dan tinggal di Desa Gedang Rejo Karangmojo. Namun, kumandang azan yang dilakukan tidak pernah terdengar baik dari wilayah Giring, Sodo Palian, maupun dari Bayat Klaten. Akhirnya, Wonokusumo mencari tempat yang tinggi di Bukit Wonotoro. Dari situlah lantunan azan terdengar sampai giring tempat ayahnya, serta sampai ke tempat Sunan Pandanarang di Bayat. Bahkan, upaya berhubungan jarak jauh ketiganya melalui kebatinan bisa dilakukan dari puncak bukit tersebut. Menurut Daryanto, juru kunci makam Ki Ageng Wonokusumo, Cerita mengenai Ki Ageng Wonokusumo didapatnya dari leluhur secara turun-temurun. Dia menuturkan, Ki Ageng Wonokusumo merupakan salah satu tokoh Islam yang disegani dan ditakuti. Bahkan, dianggap musuh besar oleh penjajah Belanda yang selalu ingin membunuhnya. Namun, para pengikut dan sahabat Wonokusumo selalu bisa mengelabui Belanda, Hingga akhirnya pada suatu saat terjepit, Para pengikut serta sahabat mengatakan bahwa Ki Ageng Wonokusumo telah meninggal dunia. Lokasi makam Ki Ageng Wonokusumo berada di lokasi yang tinggi. Di sekitarnya juga digunakan pemakaman umum. Warga sekitar pun tidak berani memakamkan warga berada lebih tinggi dari makam Wonokusumo. Allohu Alam Bisawaf, itulah kisah yang luar biasa tentang Ki Ageng Wonokusumo, Yang menjadi pelantun azan di zaman Majapahit, seolah-olah menjadi Bilal bin Rabah di Tanah Jawa. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan kekuatan bagi kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan konten menarik lainnya di channel Youtube Haciwa Firdaus. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton.